Om Swastiastu Selamat datang di Hindu Nusantara Genoa Kisah ini merupakan lanjutan kisah kepergian parwati dalam wujud seorang anak kecil Putri dari Resih Kadyayana Saat itu Mahadewa menangis dan berkata Uma, saya dipaksa oleh bakta saya, itu sebabnya saya tidak bisa datang Tapi kenapa anda tidak menunggu saya? Mahadewa menangis karena kesedihannya dan alam pun menjadi tidak tenang mengikuti perasaan Mahadewa Ganesha menghapus air mata di pipi ayahnya dan berkata Tidak ayah, anda berdua telah melakukan tugas anda Anda berdua melakukan apa yang seharusnya anda lakukan Tetapi apakah anda tahu betapa menyakitkannya bagi seorang putra yang orang tuanya terpisah satu sama lain Seolah-olah dunia anakmu telah hancur Nandi berkata, kita perlu mengeluarkan Tuhan Mahadewa dari kesengsaraannya dengan cara apapun Jika tidak Ganesha berkata, jika tidak kenapa Nandi? Nandi berkata, ketika ibu pernah mati dalam wujud ibu sati Mahadewa menjadi sangat marah dan mulai melakukan Tarian kehancurannya Tariannya membawa alam semesta dalam bentuk kondisi kiamat Dan Tuhan Sri Hari Narayan harus ikut campur Tuhan Sri Hari telah memotong tubuh ibu sati menjadi 51 bagian tubuh Menggunakan cakra sudarsan miliknya Dan kemudian potongan tubuh itu jatuh di bumi menjadi tempat suci untuk berdoa kepada Dewi Uma Tempat-tempat itu bernama Sakti Pet Akhirnya, Dewa Siwa menjadi tenang Ganesha berpikir, saya tidak bisa membiarkan ayah mengalami kesedihan berat lagi Saya harus melupakan kesedihan saya dan merawat ayah tanpa ibu Ganesha kemudian memegang tangan Mahadewa dan berkata Ikutlah denganku ayah, tolong jangan sedih, semuanya akan baik-baik saja Ibu akan kembali Mahadewa bangkit dan berpikir Sekarang akan sangat lama untuk menunggu kita berdua bertemu lagi Uma Mahadewa kemudian kembali ke Kailas Dalam kesedihan Saat itu di surga Dewa Indra berkata Apa yang telah Anda lakukan Mahadewa Kailas tidak lengkap tanpa Dewi Parwati Di sisi lain iblis yang lahir Dari anugrahmu akan membuat masalah bagi kita Dewa Surya berkata Ya Dewa Raja, Mahisasur telah diberkati oleh Mahadewa Jika dia mulai berdoa kepada Dewa Brahma Maka dia tidak akan bisa dihancurkan Dewa Indra berkata Tidak, sebelum Putra Ramba menjadi sangat kuat Dengan bantuan ayahnya Saya akan menemukan solusi untuk mereka berdua Dewa Agni berkata Solusi, tolong jelaskan Dewa Indra berkata Aku akan membunuh mereka berdua Dewa Baruna berkata Mereka pantas mendapatkan ini Tapi bagaimana Anda akan melakukannya Tiba-tiba Yama Raja muncul dan berkata Dewa Raja, saya bisa melakukannya Saya adalah Dewa Kematian dan saya akan pergi Untuk mengambil nyawa Ramba dan Putranya Mahisasur Jika kita mengambil nyawa mereka sekarang Maka semua ancaman akan pergi Dan dunia akan aman Saat itu di Kailas, Mahadewa mencoba untuk bermeditasi Tetapi dia tidak bisa berkonsentrasi Ganesha melihat dan berpikir Ayah dalam kesedihan tanpa ibu Dia tidak bisa berkonsentrasi Ganesh berkata Ayah Mahadewa membuka matanya dan berkata Ganesh, di mana Trisulaku? Ganesh berkata Itu ada di sebelahmu, Ayah Mahadewa kemudian melihat Trisulanya Ada di sebelahnya Mahadewa kemudian pergi ke dalam istana Dan melihat Parwati Dimanapun dia melihat Mahadewa berkata Aku bisa melihat Parwati di mana-mana Tapi dia tidak di Kailas Rasanya seperti Tidak seperti aku berada di Kailas Mahadewa duduk sedih di tempat tidur Ganesha berkata Ayah, ayah ikut denganku Untuk makan bersama hari ini Mahadewa bersama Ganesha Kemudian pergi ke dapur Dia melihat Parwati di sana Lalu bayangan Parwati menghilang Mahadewa sedih dan berpikir Saya tidak bisa tinggal tanpa Parwati Mahadewa berkata Tidak ada yang bisa membuatku senang Ganesha tinggalkan aku sendiri Mahadewa kemudian pergi Ganesha berpikir Aku harus membawa ibu kembali Ganesha kemudian pergi Ke pertapaan Resih Katyayana Dan melihat ibunya Yang dalam wujud anak kecil Sedang bermain ayunan Ganesha berpikir Ibu sangat bahagia Dalam bentuk anak-anaknya Parwati melihat Ganesha Yang bersembunyi dan berkata Siapa di situ Datanglah ke sini Ganesha kemudian muncul Dan mendekati Parwati Parwati kemudian tersenyum Ganesha berpikir Ibu menatapku dengan cara Seperti dia mengenaliku Aku akan memberitahunya Apa yang aku ingin katakan Bahwa saya sangat kesal Karena kehilangan kasih sayangnya Dan betapa ayah dan aku Merindukannya Parwati kemudian berdiri Dan berkata Siapa kamu Apa yang kamu inginkan Ganesha berpikir Tidak Ibu tidak mengenaliku Dia melupakanku Parwati berkata Apa yang terjadi Kenapa kamu begitu khawatir Siapa kamu Ganesha berkata Aku Ganesha Putra Mahadewa Dan Dewi Parwati Parwati berkata Aku Kadyayani Putri dari Resih Kadyayana Ganesha berpikir Apa ibu benar-benar Telah melupakan aku dan ayah Apakah ayah dan ibu Tidak akan pernah bersatu kembali Saat itu Ramba Sedang mengajari Mahisasur Cara bertarung Ramba berkata Mahisasur Anda bertarung Seperti yang saya ajarkan Dan musuh Tidak akan pernah Bertahan hidup Di depan anda Tiba-tiba Terdengar suara Banteng yang keras Ramba berkata Apa itu Banteng datang Berlari menuju Mahisasur Ramba berpikir Saya yakin Banteng yang meraja Ada di sini Untuk menyakiti kita Ramba Menyingkirkan Mahisasur Dan banteng itu Menabrak Ramba Ramba jatuh Dan banteng Membunuh Ramba Dengan menginjaknya Mahisasur Berkata Tidak ayah Yamaraja dan semua dewa Muncul di sana Yamaraja dengan Campuknya Kemudian mengambil Nyawa Ramba Lalu dia melihat Mahisasur Mahisasur Menangis Dan berkata Tidak ayah Yamaraja berkata Nah Anda juga Tidak akan hidup Tidak ada Seorang pun Di dunia ini Yang bisa Aman dari Campuk saya Saat Ramaraja Melihat Yamaraja Dia melihat Kesedihannya Untuk ayahnya Yang telah Meninggal Dan berkata Dewa Raja Saya tidak dapat Mengambil Nyawanya Karena sekarang Bukan iblis Yang berdiri Di depan kita Itu adalah Anak yang sedang Bersedih Berkabung Untuk kematian Ayahnya Dewa Indra berkata Yamaraja Anda benar Jika kita Mengambil Nyawanya Maka kita Telah melakukan Kejahatan Dan kita Para dewa Tidak dapat Menanggung Dosa itu Kita harus Pergi Dari sini Akhirnya Semua dewa Pergi Dari sana Meninggalkan Mahishasur Mahishasur Menangis Dan memanggil Ayahnya Mahishasur Bangkit Dengan amarahnya Dan berkata Saya tidak Masalah Jika saya Masih muda Saya masih bisa Membuat Anda Membayar Untuk tindakan Anda Anda telah Membuat kesalahan Besar Telah membiarkan Saya hidup Saya tidak akan Mengampuni Siapapun Dari Anda Saya akan Membalas dendam Atas Kematian Ayah Tiba-tiba Resi Sukracarya Muncul Mahishasur Berkata Siapa Kamu Sukracarya Berkata Waktunya Bagi para dewa Untuk menderita Sudah dekat Mahishasur Berkata Apakah Anda Datang Untuk menakuti Saya Atau Untuk Membantu Saya Kamu Siapa Perkenalkan Dirimu Sukracarya Berkata Saya Guru Para asura Sukracarya Saya Di sini Untuk Membantu Anda Kehilangan Ayahmu Ini Tidak Hanya Disayangkan Tetapi Juga Menyedihkan Meishasur Bersujud Dan Berkata Apa Gunanya Berduka Atas Sesuatu Yang Sudah Terjadi Tuan Tuan Instruksikan Pada Saya Tentang Apa Yang Harus Saya Lakukan Selanjutnya Sukracarya Berkata Kamu Harus Membalas Dendam Kamu Harus Membalas Dendam Terhadap Para Dewa Karena Membunuh Ayahmu Dengan Kejam Di Tempat Lain Ganesha Merasa Sedih Karena Ibunya Tidak Mengingatnya Lagi Ganes Kemudian Pergi Tanpa Berkata Apa Apa Ganes Berpikir Kemana Saya Harus Pergi Sekarang Bagaimana Saya Membuat Ayah Bertemu Ibu Lagi Tiba Tiba Tubuh Kat Yaini Bersinar Dan Berkata Putraku Ganesha Ganesha Berbalik Badan Dan Berkata Ibu Kat Yaini Berkata Dengan Suara Parwati Saya Tidak Akan Disini Ganesh Jika Ayahmu Datang Tepat Waktu Ganesh Berkata Tapi Kenapa Ibu Apakah Anda Tidak Bisa Memahapkan Ayah Dia Sangat Sedih Tanpamu Ibu Bisakah Anda Meninggalkan Bentuk Ini Dan Kembali Parwati Berkata Tidak Nak Karena Saya Memiliki Tujuan Penting Dalam Bentuk Ini Saat Itu Berkata Ayahmu Tidak Bisa Menjadi Abadi Meskipun Dia Adalah Pemuja Dewa Siwa Ingatlah Ini Kamu Sangat Kuat Karena Kamu Dilahirkan Melalui Berkah Dewa Siwa Karena Itu Kamu Harus Membalas Dendam Pada Para Dewa Atas Setiap Ketidak Adilan Yang Dilakukan Kepadamu Serta Menetapkan Aturan Asura Di Ketiga Dunia Mais Asur Berkata Aku Tidak Akan Menunda Lagi Dalam Membalas Dendam Serta Caria Berkata Kamu Pemberani Tersiapkan Diri Untuk Balas Dendam Jaga Kemarahan Tetap Membara Dalam Dirimu Dan Buat Dirimu Lebih Kuat Bermeditasi Bermeditasi Kepada Dewa Brahma Dan Dapatkan Kekuatan Yang Begitu Kuat Sehingga Bahkan Para Dewa Pun Akan Takut Padamu Dan Jadilah Asura Terhebat Putra Mahisi Mahisasura Korbankan Masa Kecil Dan Masa Mudamu Dalam Meditasi Yang Sulit Saya Akan Melindungimu Dari Dewa Indra Dan Para Dewa Saat Kamu Sedang Bermeditasi Mahisasura Berkata Bahkan Jika Saya Harus Bermeditasi Selama Seribu Tahun Untuk Balas Dendam Saya Saya Akan Melakukannya Guru Di Tempat Lain Ganesha Bertanya Untuk Tujuan Apa Ibu Parwati Berkata Itu Akan Segera Diungkapkan Kepada Semua Orang Nak Tapi Sampai Saat Itu Saya Harus Berada Di Sini Ganesha Berkata Ibu Saya Tidak Ingin Mengganggu Anda Dengan Datang Kesini Tetapi Pada Saat Anda Kembali Ke Gunung Kailas Setelah Mencapai Tujuan Anda Ini Banyak Waktu Akan Berlalu Dan Masa Kecil Saya Akan Berakhir Ibu Parwati Berkata Nak Aku Juga Tidak Ingin Melewatkan Masa Kecil Muka Anda Akan Tetap Menjadi Seorang Anak Ini Berkatku Untukmu Anda Akan Dikenal Sebagai Bal Ganes Di Seluruh Alam Semesta Sekarang Pergilah Nak Ijinkan Saya Untuk Menjaga Kesopanan Dari Bentuk Ini Saya Juga Ingin Kembali Padamu Dan Tuhan Siwa Tapi Itu Hanya Mungkin Jika Tujuan Bentuk Ku Ini Selesai Semua Orang Akan Segera Mengerti Tujuan Ini Ganes Kemudian Kembali Ke Kailas Tujuan Tujuan Tujuan